Pesinetron Georgina Andrea mendapat pengalaman baru karena mendapat peran antagonis di mega seri suara hati istri sebagai orang ketiga. Saat ditemui di salah syuting mega seri suara hati serang istri di Persarici, Gancur, Jakarta Selatan, ia mengaku banyak mendapat serangan dari netizen, bahkan ada yang ingin mengirimkan sentet kepadanya. Tapi ia tak begitu memusingkan hal tersebut. Menurutnya, perannya dalam series ini berhasil sehingga memicu kebencian masyarakat terhadap dirinya. Buat aku sebagai seorang pemain itu, kita itu justru gak boleh stuck di satu-satunya. Kalau aku, aku akan menerima tantangan apapun. Dari awal misalnya dikasihnya jadi orang baik, aku akan berusaha jadi orang jahat pun. Mau orang banyak banget yang menghujud, bilang, kok mau sih main jadi pelakon? Loh, kenapa? Sebagai seorang pemain itu justru kita harus bisa mainin apa aja. Justru kita gak boleh ada di zona nyaman cuma stuck di satu karakter. Justru itu boring buat aku yang gak ada challenge-nya sama sekali. Jadi aku happy-happy aja. Gimana komentar dari orang-orang yang akhirnya menonton kamu, biasanya menangis karena disakiti oleh suami, tiba-tiba menyakiti orang lain. Aduh, gila banget. Ada yang mau nyantet, ada yang mau jambak, ada yang wah udah gila banget. Tapi aku senang sih, maksudnya itu apresiasi dari mereka. Berarti kalau emang mereka sampai sebenci itu sama aku, berarti acting aku kena di hati mereka. Jadi aku happy-happy aja sih, aku ketawa-ketawa aja dengan kelihatan ya. Kayak yang baca aku ketawa-ketawa. Aku masukin ke hati, cuma justru aku ngalah happy. Sub indo by broth3rmax